Intro Oke sobat, balik lagi bareng gue disini di Jiwa Channel Halo guys, kita bersama Jiwa Channel Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas satu unit Yamaha N-Max Jadi kita akan ulas secara detail dan terperinci pastinya Oke, seperti biasa kalian yang baru bergabung Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Sampai rusak Asik Jadi di depan gue udah ada satu unit Yamaha N-Max nih Jadi kita akan bincang-bincang bareng pemiliknya langsung Dan kita akan ulas secara detail dan terperinci pastinya Mulai dari part apa yang melekat di motor ini Dan harga per part yang melekat di motor ini Jadi kita akan panggil langsung pemiliknya Tapi sebelum pemiliknya datang Klik dulu tombol subscribe yang ada di pojok nih Asik Oke, langsung saja kita panggil pemiliknya Ini dia Sehat boy Sehat Oke, perkenalkan dulu namanya siapa nih Nama saya Wira Wira Ini dari tim? Namex Namex Oke, jadi ini ada bro Wira dari tim Namex Apakah bersedia untuk di-review motornya secara detail dan terperinci kali ini? Siap Terus dulu boy Oke, kita bahas dulu ya Ini N-Max tahun berapa nih bu? 2017 ABS 2017 Jadi ini yang ABS ya Oke, kita bahas dari bagian atas nih Untuk gas spontan Gas spontan menggunakan kitako Kitako Nyarganya? Include sama selang yang diganti ini Sekitar 400an 400an Tadi gas spontan include sama tali gasnya ya Tali gasnya Kemudian untuk holder kanan Holder sama kitako Kitako juga Itu harganya? Sama include Jadi tadi include harga gas spontan dan tali dan holder kanan itu berapa tadi? 400 ribuan 400 ribuan Oke, kemudian untuk hand grip nih Hand grip menggunakan RCB RCB Ini harganya? 120 ribu 120 ribu Jadi makin nyaman ya, pastinya ya Kemudian untuk spion Spion menggunakan jalu bulat dari MHR Jalu bulat dari MHR Ini harganya? Kitar 100 ribuan 100 ribuan ya Jadi lensanya cembung ya? Ya, cembung Ada VV Fish eye gitu, asik Oke, kemudian untuk master ram kanan Master ram kanan menggunakan kitako Kitako Kemudian yang kiri sama juga ya? Sama kitako Jadi ini sepaket berapaan nih bu? Sepaket sama bracket Sama tepung kitnya 2 juta 500 2 juta 500 Itu di luar baut probok ya? Ya, di luar Oke, kemudian untuk panel-panel Sudah di karbon juga nih? Sudah Untuk karbon, habis berapaan nih total pada motor ini? Sekitar 800 ribuan 800 ribuan? Ini menggunakan karbon yang tipe apa nih? WTP WTP What the fuck? Water transfer paint ya? Ya Oke, jadi ini menggunakan karbon WTP ya? Jadi habisnya sekitar 800 ribuan Oke, kemudian untuk Ini udah banyak baut probolt juga nih Untuk bautnya doang Habis berapaan nih seluruh motornya? Total baut abis 2 juta 500 2 juta 500 Untuk bautnya doang Oke, jadi ini menggunakan probolt yang warna gold ya Jadi ada aksen-aksen gold pada motor ini Dibatukan dengan warna motor yang silver ya Oke, untuk repaint motor nih Repaint menggunakan warna apa nih bro? Warna silver stone Silver stone Jadi terlihat makin kece badai ini Asik Untuk repaint dayanya berapa nih? Sekitar 1 juta 800 1 juta 800 Jadi ini yang glossy ya Tentunya bergilau Oke, kemudian untuk jog Jog Menggunakan MB-Tex MB-Tex? Ya dari MB-Tex Ini harganya berapa nih? 1 juta 300 1 juta 300 Untuk customnya doang apa udah? Beli komplit Beli komplit ya Oke, jadi beli komplit Jog MB-Tex ini 1 juta 300 Pastinya nyaman banget nih buat kalian Yang suka berpergian jarak jauh tentunya ya Agar tidak pegal-pegal gitu Asik Oke, kemudian behal juga udah pakai behal yang potong nih? Ini langsung beli yang potong Langsung beli yang potong Ini harganya? 250 ribu 250 ya Jadi ini menggunakan behal yang potong Jadi behal setanggarnya masih 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 Bikip dirumah Kemudian untuk ductile Ductile gunakan dari variasi Variasi yang biasa? Ya yang biasa Ini harganya? Sekarang 100 ribuan 100 ribuan Jadi ini mengikut warna motornya ya? Kemudian untuk stop lamp belakang Memgunakan full rate JPA JPA yang full rate ya Ini harganya? 850 ribu 850 ya Jadi ini menggunakan JPA yang full rate Jadi tampak lebih sporty ya pasti ya pada bagian belakang ya? Oke kemudian kita beralih pada bagian yang di depan nih Untuk windshield menggunakan? Ocito Ocito Itu harganya berapa bu? 120 ribu 120 ribu Kemudian untuk headlamp depan? Headlamp di custom Di custom? Menggunakan Proji Pajero Dakar Proji Pajero Dakar Ini punya mobil ya? Ini habisnya berapa nih untuk customnya sendiri? Customnya sekitar 2 juta 800 2 juta 800 Itu customnya dimana bu? Di Eddie Customize Di Eddie Customize Oke mantap deh Jadi terang ya pastinya ya? Karena ini menggunakan lompok dari punya mobil ya? Pastinya terang Oke kemudian untuk scene depan? Scene menggunakan JPA yang warna full rate JPA yang warna full rate Jadi nyambung dengan step name yang di belakang ya? Itu harganya berapaan bu? Secar 600 ribuan 600 ribuan Jadi ini di upgrade dulu ya? Gak udah beli yang super red Oh jadi udah ada yang seluruh ada yang super red ya? Oke karena biasanya orang yang pake warna red Itu di upgrade dulu Oke kemudian untuk bottom depan nih? Bottom menggunakan upset down dari Equinox Equinox Ini harganya? 2 juta 750 2 juta 750 Jadi tentunya makin nyaman ya? Makin empuk pastinya Oke untuk Beri pen pelak menggunakan warna apa nih boy? Dark red candy Dark red candy Jadi warnanya Red candy yang agak gelap ya? Oke untuk ban menggunakan? Dari Maxxis Fitra Maxxis Fitra Ini udah di upsize ya? Upsize Ini harganya berapaan boy? 650 ribu 650? Depan belakang Depan belakang Oke jadi pastinya akan lebih aman ya pastinya Karena size ban yang udah dilebarin Tentunya akan membuat motor makin stabil pada saat kukungan Oke kemudian untuk disc brake depan? Disc brake menggunakan TDR TDR Yang floating? Yang biasa Yang biasa ya Ini harganya? Spaget depan belakang 350 ribu 350 untuk disc brake Jadi ini size disc brakenya beda sama size standarnya ya? Iya beda Kemudian untuk kaliper? Kaliper Kitako Kaliper depan menggunakan Kitako ya? Itu harganya berapaan boy? Yang depan Kitako 4 piston itu beli sepaket Sama bracket Sama bracket Bracket? Bracket juga Bracket juga Jadi harganya berapaan tuh? Harga sekitar 1.500.000 1.500.000 di depan belakang ya? Kemudian untuk selang remnya? Selang rem menggunakan TDR TDR Ini harganya? 650 ribu 650 untuk ABS ya? Karena menggunakan selang yang lebih banyak ya pada ABS Makanya lebih mahal ya Oke kita kemudian lanjut ya Pada bagian tengah ini ada full meter juga nih? Ada full meter Ini menggunakan yang apa nih? Yang risoma Ini harganya? Sekarang 100 ribuan 100 ribuan? Jadi pastinya lebih aman ya? Untuk kalian yang sering males untuk rawat motornya ya? Ini karena NMAC gak ada kickstarter Jadi kalau aku tekor ya bahaya Jadi selalu pantau di full meter Asik Oke kemudian untuk tutup tangki nih? Tutup tangki itu isi variasi Variasi? Merah agras Merah agras? Jadi logonya Apple Jadi logonya Apple Jadi logonya Apple Untuk tutup tangki menggunakan merek agras Ini harganya? Sekarang 150 ribuan 150 ribuan Jadi kalian akan pede di saat membeli bensin ya Asik Apalagi kalau yang layanin cewek Oke lanjut Kemudian untuk kaki-kaki yang di belakang nih Untuk shockbacker belakang? Shockbacker gunakan dari Kitako Kitako Ini harganya? Sekarang 2.400.000 2.400.000 Jadi ini ada adjustable nya juga ya? Iya ada Oke jadi buat kalian yang sering gonta-ganti muatan ya Ini bisa diikutin ya pakai shockbacker yang Kitako Oke lanjut kemudian untuk Veloscope nih Veloscope ini beli yang variasi Beli yang variasi Ini harganya berapa nuai? 120.000 120.000 Jadi terlihat makin sporty ya? Ini untuk selang exhaust? Denggunakan dari variasi juga Dibungkus Setelah 50 ribuan 50 ribuan? Iya Kesannya gahar banget nih Oke kemudian untuk pijakan kaki nih? Pinjakan kaki Bordesh Black Diamond Model Eropa Black Diamond yang model Eropa? Iya Ini harganya? 350.000 350.000 Jadi buat kalian yang suka Menggunakan sepatu yang bawahnya agak tajam ya Ini bisa dipakai nih Bordesh dari Black Diamond yang model Eropa ya Jadi tentunya makin awet Dan gak bikin lecet pastinya ya Oke kemudian Untuk pengereman belakang Disk brake kan TDR tadi ya? Udah sepaket tadi ya Kemudian untuk kaliper juga udah sepaket Selang rem juga udah Untuk bracket-bracket kaliper nih ada Di custom apa emang include sama kalipernya? Include sama kaliper Include ya? Jadi tinggal pasang aja ya? Lagian play Oke lanjut Kemudian untuk arm dan standar 1 dan standar 2 juga udah di chrome nih? Iya udah di chrome Itu abisnya berapaan boy? Itu sepaket TT itu sekitar 1 juta 1 jutaan? Udah sama klip-klip pegangan selang remnya Jadi udah include all ya? Iya iya Oke kemudian untuk kenal port nih menggunakan? Kenal port Pro Speed Scooter Series Ini harganya? Star 22 2 juta 200 2 juta 200 Jadi suaranya halus ya? Sudah di custom juga Sudah di custom? Ini makin ngepas ya? Iya Makin basah ya? Oke jadi ini dia suara kenal portnya Oke Merali kemudian untuk cover radiator Cover itu di custom Di custom Ini harganya? Sekitar 150 ribuan 150 ribuan Jadi tentunya makin gahar ya kelihatan ya Kemudian untuk selang radiator ya? Selang radiator menggunakan dari Samco Samco Apa harganya? Sekitar 300 ribuan 300 ribuan Oke pada body ada sirip hue juga nih? Ada sirip hue Untuk sirip hue nya harganya berapa nih? Sekitar 100 ribuan 100 ribuan? Keadaan kiri ya? Kemudian ini juga ada variasi juga nih Pada bagian bordes samping Oh itu dipusar Jadi untuk dipusar harganya berapaan boy? Sekitar 65 ribuan 65 ribuan? Jadi tampak makin gagah pada sisi kanan ya? Oke kemudian Merali untuk bagian performance nih Atau mesin Apakah udah ada di up nih? Cuma di up kiriannya Kirian? Kirian? Jadi abisnya kisaran berapa nih boy? Itu sekitar 500 ribuan 500 ribuan Yang dirubah apanya aja nih? Bisa dijelaskan gak? Itu ya saya serahkan pada sangket motor Sangket motor? Oh jadi tinggal terima beres ya? Oke jadi ini digarap di sangket motor Oke jadi setelah perubahan sedemikian rupa nih Kira-kira powernya namanya berapa persen nih boy? Ya 25% lah 25%? Jadi buat kalian yang suka sensasi stop and go ya Berhenti lalu gaspol asing Jadi bisa diikutin nih Oke jadi udah di modif sedemikian rupa nih Habis berapa nih biayanya nih boy? Biaya sekitar 30 jutaan 30 jutaan Jadi untuk modif sedemikian rupa Yang akhirnya seperti ini ya Ini habis sekitar 30 jutaan Oke sobat nah itu tadi pembahasan dari motor ini Barangkali ada pertanyaan dan komentar Bisa di tulis di kolom komentar tentunya Dan juga Bila ingin menanyakan motor ini lebih dalam dan lebih intens Bisa di follow di instagramnya Apa nama instagramnya? Wira DP Yuda Wira DP Yuda Jadi nama instagramnya gue di tulis di bawah nih Nama timnya apa nih? Dari Nameksteam Nameksteam Jadi ini nama instagramnya di bawah Oke sekian video kali ini Saya Waris Kiran ini Saya Wira See you in the next video